Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Dewi Susi Susanti gimana teman-teman kabarnya semoga baik-baik saja ya nah ini langsung saja ke topik pembahasan seperti yang tertera di judulnya kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara menautkan akun guru yang di belajar.id itu ditautkan dari simpkb itu nah ini ada share ya ada info yang terhormat bapak atau ibu guru se-Indonesia sesuai dengan surat edaran dirjen GTK nomor 0697 garing b titik b5 garing gt titik 01 titik 15 garing 2022 seluruh guru dan tenaga kependidikan yang telah terdaftar pada platform simpkb agar dapat menautkan akun belajar ID nya pada data personal pengguna di platform simpkb paling lambat tanggal 12 Maret 2022 dengan petunjuk teknis sebagai berikut nah untuk petunjuknya itu kita bisa langsung ini ya copy ini klik ini guru dan tenaga kependidikan yang belum memiliki akun belajar ID dapat memperoleh akun melalui elemen http slash belajar.id atau menghubungi operator sekolah anda nah sebelumnya bisa flashback ke video-video saya yang sebelumnya itu ada bagaimana cara mendownload akun belajar ID dan bagaimana cara mengaktifasinya nah untuk sekarang kita akan menautkan akun belajar ID itu di simpkb kita bukan di sini ya masuknya bukan di simpkb tapi langsung kita ini ya kita masuk dulu ke alamat ini tadi bantuan simpkb coba kita lihat ini bantuan simpkb bisa dilihat di sini bantuan simpkb langkah yang pertama pastikan anda telah login pada akun simpkb selanjutnya akses halaman ini ya ini kita bisa klik sebentar ini kan saya tadi sudah login di simpkb lalu kita klik ini open link nah kita langsung di dashboard akun simpkb ini sudah ada dashboard akun simpkb selamat datang ini kayunya astuti ya lalu kita scroll ke bawah ini adalah data personal langsung saja ya kita kalau data personal kalau data personal itu ini ya kalau data personal itu ini nama dan lain-lain ya kita langsung saja masuk ke nih tautkan akun belajar ID ini petunjuknya kita klik integrasi layanan kita klik ya kita masuk ke dashboard akun kita klik integrasi layanan nah ini tidak tertaut ini harus kita tautkan untuk akun belajar ID nya kita klik disini yang perlu disiapkan ini adalah akun belajar ID nya email dan sandi nya kita klik kita tunggu beberapa saat nah ini langsung sudah tertaut ya sudah berhasil layanan nah ini otomatis sudah tertaut nah begitu begitulah caranya untuk menautkan akun belajar ID di simpkp semoga video ini bermanfaat semangat semangat untuk teman-teman semuanya jangan lupa like share sebanyak-banyaknya share sebanyak-banyaknya video ini ke semua teman-teman dan ke grup sosial media yang kalian punya like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati